Bapak Ibu dan Saudara Terkasih, tentunya kita pernah mengalami pengalaman masa-masa berat dalam hidup, masa pempergumulan, masa yang sulit. Mungkin ada beberapa kali, bahkan banyak kali mengalami pengalaman itu. Dan, kita juga tentu mengalami pula bahwa ketika mengalami masa sulit, masa berat, masa pempergumulan itu, ada pertolongan. Dan kita yakini dari ibadah, lalu kita bisa keluar dari masalah yang kita hadapi. Film Trifidiot, film India, menarik. Itu film mengambil setting di kampus Imperial College of Engineering India. Satu institut atau universitas untuk engineering yang paling bagus. Dan ada tiga tokoh utama, Parhan, lalu Parhul, dan siapa lagi? Parhul. Tiga tokoh ini menarik, tapi ada tokoh sampingan yang bernama Joy Lobo, yang mengalami masa pahit ketika tesisnya ditolak. Lalu dia menarik. Penelitian terhadap deskripsinya itu dihambat. Lalu dia mengalami memang mentok sementok-mentoknya. Lalu dia sudah tidak bisa berbuat, apalagi dalam putus asa. Akhirnya dia mengambil keputusan untuk make quiet. Saya diam, pernah diam selamanya. Dia gantung diri. Berbeda dengan tiga tokoh utama tadi, salah satunya itu akhirnya menyadari. Insinyur bukan tempatku. Universitas ini bukan tempatku. Memang ada satu yang jelius dari ketika kelompok ini yang mengatakan, kampus ini tidak manusia. Yang penting hanya mencetak orang bermilai bagus, mendapatkan pekerjaan, gaji tinggi, dan hidup bahagia. Sehingga mahasiswa diterapkan seperti mesin. Nah, salah satunya menasihati. Kita hidup sesuai dengan kata hati kita. Pada umumnya kita kuliah di sini, itu karena mengikuti anjuran nakua. Kalau masuk di situ, kalau masuk di situ jadi insinyur yang lagi lagi, gengsi. Lapa kepala jeniusan di tempat itu. Kalau yang putri, dokter. Salah satu dari ketiganya, berkata, bukan tempatku. Aku menyukai fotografer. Mulia ketua, dan dia bahagia dengan pengembangan dirinya sebagai fotografer itu. Lalu terciptalah setelah slogan. Semuanya baik-baik saja. All is well. Kalau orang hidup dengan kata hati, maka kau akan bahagia. Nggak usah memaksikan diri dengan hal yang kita sendiri tidak bisa mencapai. Sudah terkasih, kita pun mungkin memiliki pengalaman yang berat seperti itu, dan cara untuk keluar dari masalahnya juga berbeda-beda. Kita lihat baca pertama tadi, Timotius mengalami pengalaman yang sampai sebenarnya, ketika dia dikenal Yesus. Yakni, dia pun mengalami penaniayaan seperti Paulus. Dia nyaya, dan juga dia tak dekat. Karena apa? Banyak pengejar sesat dan palsu yang kesatkan banyak orang. Dia-dia sendiri masih muda. Lalu apa yang dibuat oleh Timotius? Kalau lihat suratnya, surat Paulus adanya, ada tiga. Memang, orang itu kalau sudah mengalami pengalaman pahit, mau mengatakan seakan-akan, ini yang paling baik di dunia. Nggak ada orang yang seperti saya ini. Ada lebih salah. Ada banyak orang yang mengalami pengalaman yang mungkin lebih besar. Orang putus cinta, baik. Lalu seakan-akan, itu yang paling baik. Lalu, ketika sahabatnya mengatakan, Yeh, itu kecil. Saya juga mengalami kok, malah sudah lama lagi. Menjadi hubungan 10 tahun, apanya bisa. Maka baik itu. Tapi, saya bisa keluar dari sana. Nah, Timotius pun ternyata mampu untuk keluar dari pengalaman pahit itu. Yang pertama adalah, dengan cara mengandalkan model. Orang yang sudah mengalami pengalaman pahit, lalu keluar. yakni, Paulus sendiri. Karena itu dikatakan tadi, oleh Paulus. Engkau telah mengikuti ajaranku, caraku, pendirianku, imanku, kesabanku, kasihkudang, ketekunanku. Timotius belajar dari, Paulus sebagai model, orang yang pernah mengalami pengalaman pahit itu. Dan bagaimana Tuhan melepaskan dia dari pengalaman pahit ini. Itu dipelajarinya. itu disimpannya, direkamnya. Dan kemudian, dilaksanakannya. Yang kedua, dia mengingat, bagaimana Tuhan pernah melepaskan dia dari pergumulan yang lebih berat sebelumnya. Paulus ingatkan tadi itu, engkau sendiri telah mengalami pula bersamaku. Apa yang telah ku derita di Antioquia, di Iconium, dan di Lystra. Seakan Paulus katakan, anakku, kamu kan memberikan bersamaku. Lebih berat daripada yang kita alami sekarang ini di Mesos ini. Ketika di Antioquia, di Iconium, dan di Lystra. Kodisik sangat hebat. Tetapi, Tuhan telah melepaskan anakku. Termasuk melepaskan dia. Maka mengenang kembali bagaimana Tuhan pernah membantu kita, kalau kita mengalami pengalaman baik, untuk keluar dari pengalaman yang baik berat. Yang kedua, yang ketiga, Paulus ingatkan juga. Ingatlah, bahwa dari kecil kau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu, dan menuntut kau kepada keselamatan, oleh iman, kepada Kristus Yesus. Di kitab suci itu banyak banget pengalaman di mana Tuhan melepaskan orang-orang di dalam kesesakan. Misalnya, Bapak Israel sudah menop, dikejar tentara Mesir. Kalau terus, masuk ke laut. Kalau kembali, ya tentara Mesir sudah di sana. Tapi apa yang terjadi? Tuhan melepaskan mereka dari kesesakan itu. Bagaimana Ayub juga? Tubuhnya penuh dengan bisur, dan capcaan ginaan dari orang-orang sekitarnya. Tetapi, Ayub pun tetap berpegang pada Tuhan. Maka tadi dikatakan oleh Mas Maud, besarlah ketentara orang-orang yang mencintai hidupmu, ya Tuhan. Jadi yang ketiga, kembali kepada kita kuci, mengenangkan Tuhan menyelamatkan banyak orang di dalam sejarah keselamatan itu. Semoga dengan ketiga hari ini, kita sungguh tidak berputus asa bila mengalami pengalaman berkebulan yang berubat, melainkan kembali bagaimana Tuhan memberikan peluang kepada kita untuk bertahan hidup. Tuhan memberkati. Amin. dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.